Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Masih bersama saya di channel ini Mudah-mudahan teman-teman semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Terkait dengan Microsoft Word Yaitu 3 cara mudah kita membuat grid atau kisi Atau kotak di Microsoft Word Sehingga dengan kita menggunakan 3 tips ini Maka kotak yang akan kita buat akan menjadi lebih rapi dan lebih bagus Terutama bagi teman-teman yang membuat Kayak TTS atau kotak yang bisa dipindah dan lain sebagainya Oke kali ini saya akan menggunakan program Microsoft Word 2007 ya yang standar Oke kita buka Microsoft Wordnya Nah yang pertama adalah Tips yang pertama kita menggunakan kotak teman-teman ya Menggunakan chip seperti ini Oke kita tekan Tekan control ya sehingga muncul panah kecil seperti ini ya Kemudian geret seperti ini Kemudian di home Select ini ya Select object Kemudian tekan geret ya Kemudian tekan lagi control Sehingga muncul panah kecil ya seperti ini Nah itu ya di atas Lihat Oke setelah itu Tekan Kemudian geret Mouse nya ya ke sini Setelah itu tekan control Geret ke bawah seperti ini Tekan control Bukan ya Tekan mouse geret seperti ini Kontrol Tekan geret ya sehingga muncul kotak seperti ini Oke setelah itu tinggal kita Group ya Group ya Oke Format Pilih Group Maka kotak yang kita buat sudah jadi teman-teman ya Nah itu Oke ini cara pertama Cara kedua atau tips kedua adalah kita memanfaatkan garis teman-teman ya Atau line seperti ini Insert ya Shift Line ya Oke di keyboard tekan shift supaya lurus ya Tekan tombol shift ya Jangan dilepas Setelah itu geret Seperti ini Oke sudah jadi Kemudian Teman-teman itu klik copy Untuk menggandalkan garisnya ya Tandai dulu garisnya seperti ini Ya setelah itu copy Setelah itu paste Oke Seperti ini ya Kemudian Select object Kita tandai seperti ini Oke Kemudian tekan format Pilih Legend Lab ya Sebelah kiri Oke muncul seperti ini Kemudian Kita group Oke Sudah tergabung ya Oke Oke Setelah itu kita copy lagi ya Kita klik copy Setelah itu paste Sudah jadi dua ya Teman-teman Setelah itu tekan format Ya Tutup Atau menu format ya Setelah itu Pilih yang ini Kita putar dia ya Menjadi 90 derajat Nah seperti ini ya Setelah itu kita Select object ya Tandai seperti ini Tekan lagi format Tekan lagi format Pilih Legend Pilih center Di tengah ya Ini kan ada yang Ini lebih panjang Di bawah ya Untuk dia rata Kita klik Legend Setelah itu Middle Ya Oke rata Setelah itu tinggal kita Geret ke bawah Seperti ini Ya Setelah itu kita Group Kita lakukan objek dulu ya Kemudian format Pilih Group Atau klik kanan disini ya Grouping Pilih group Oke sudah jadi ya Ini bisa kita pindah Kemana-mana ya Kalau tabel kan agak susah Kita pindah Kalau ini bisa kita Geret kemana-mana ya Kalau kita membuatkan Save Oke selanjutnya Kita geret ya Cara ketiga Kita menggunakan tabel Teman-temannya Nah seperti ini Oke setelah itu Kita tandai tabelnya ya Ini layout Supaya ukurannya Mungkin kita mengkecilkan ya Berapa maunya Kita pakai Kita pakai Dua ya Di bawahnya juga dua Setelah itu kita Tengahkan seperti ini Oke teman-teman Jadi itu ada tiga tips Atau trik Bagaimana kita membuat kotak Atau grid Sehingga dengan kita Memahami cara ini Maka ketika kita Membuat kotak seperti ini Maka pekerjaan kita Akan cepat selesai Oke teman-teman Terima kasih atas Waktunya itu menonton Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Bagi yang sudah tahu Silahkan mungkin Ingat-ingat kembali Bagi yang belum Silahkan diikuti tutorial ini Untuk bisa memahami Cara membuat kotak seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video ini